Intro Tarik pengumuman dividen KWSP dan pengeluaran RM10,000 secara on-off Menjelang tahun 2022, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan mengumumkan agihan pendapatan dividen bagi tahun kewangan 2021 Dalam masa yang sama, kadar dividen KWSP yang akan diumumkan nanti dijangka akan lebih tinggi berdasarkan pulangan atas pelaburan yang lebih tinggi daripada pelaburan equity global selain pelaburan asset yang menghampiri nilai RM1 triliun Rentetan dari jangkaan tersebut, Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata Pengeluaran RM10,000 KWSP wajar dipertimbangkan karena ia tidak akan menjejaskan simpanan masa depan pencarum serta pelaburan tabung kewangan itu sendiri Menurut beliau, pengeluaran tersebut wajar dipertimbangkan Rentetan kebanyakan golongan terjejas terdiri daripada mereka yang bekerja sendiri Swasta, tiada pendapatan tetap hingga terpaksa bergantung kepada pendapatan pasangan, simpanan, dan jalan terakhir berhutang Berdasarkan jawaban daripada pihak KWSP Laman media sosial rasminya pengumuman dividen KWSP bagi tahun kewangan 2021 Pada awal suku pertama tahun ini Dijangka pada pertengahan atau penghujung bulan Februari 2022 atau awal Mac 2022 Untuk pelbagai lagi maklumat terkini daripada KWSP Bolehlah rujuk di KWSP Laman sosial